Selamat siang, balik lagi bersama saya, Pertama Reski. Di sini saya akan menjelaskan tentang para semua yang saya lakukan terhadap buku Karangan Kota Ujoyo yang berjudul Pengantar Ilmu Sejarah. Menurut buku Karangan Kota Ujoyo, sejarah merupakan suatu peristiwa yang sudah terjadi. Entah itu peristiwa yang dikenang maupun bukan. Dan di dalam buku sejarah ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu peristiwa sejarah yang terjadi di luar akal manusia secara objektif. Dan peristiwa yang terjadi atas nanda akal manusia atau objektif. Di dalam buku ini pengertian sejarah juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu pengertian sejarah secara negatif dan positif. Sejarah secara negatif dibagi menjadi beberapa karakteritik, yaitu sejarah sebagai mitos dan sejarah bukan sebagai mitos. Sejarah bukan ilmu alam, dan sejarah bukanlah sastra. Sedangkan pengertian secara positif merupakan suatu peristiwa yang terikat akan memperkendur penelitian ilmiah. Sejarah juga terikat akan penalaran yang disesuaikan oleh fakta. Penalaran sejarah, terletak atas pada sejarah yang bersedia meneliti sumber sejarah secara luntas. Dan diharapkan besar mengenai sejarah secara objektif. Sejarah secara positif dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sejarah merupakan ilmu tentang manusia. Sejarah merupakan ilmu tentang waktu, sejarah merupakan ilmu sosial, dan sejarah merupakan ilmu tentang sesuatu yang terperinci. Kelebihan yang terdapat di dalam buku karangan Kungkawi Jalio ini adalah, di dalam buku ini terdapat pengertian tentang sejarah secara positif dan negatif. Yang dimana kedua pengertian tersebut bisa menggembarkan bagaimana pengertian dari sejarah itu sendiri. Selain itu, di dalam buku ini juga terdapat tentang kegunaan sejarah. Sejarah tentang penulisan di masa Yunani Remawi hingga akhir abad ke-19 dan abad ke-20. Keungguran lainnya, di dalam buku ini terdapat berbagai kekuatan-kekuatan di dalam sejarah. Seperti agama sebagai kekuatan sejarah, budaya sebagai kekuatan sejarah, dan ekonomi sebagai kekuatan di dalam sejarah. Namun, di dalam buku ini juga terdapat kekurangan. Kekurangan yang saya simpulkan dari buku ini adalah, sang penulis yaitu Kungkawi Jalio tidak memberikan penjelasan tentang sejarah secara umum. Namun, Kungkawi Jalio terlebih menjelaskan sejarah secara sempit, sehingga bagi pembaca yang awam, kan membaca buku ini masih merasa kesempatan untuk memahami tentang pengetahuan sejarah. Selain itu, di dalam buku ini menurut saya, lalu menadalkan tentang sisi penulisan atau metodologi dalam sejarah. Yang terakhir adalah komentar tentang buku ini. Menurut saya, isi atau konten dalam buku ini, karangan Kungkawi Jalio, sudah bagus dan sudah memberikan keterangan tentang apa itu pengertian sejarah. Namun, dalam buku ini, pengetahuan tentang sejarah masih terbatas dalam pengetahuan sejarah secara positif dan negatif. Sebagai pembaca yang awam, kita akan merasa kesulitan untuk memahami pengetahuan sejarah secara luas. Terima kasih. Terima kasih.